Mana yang lebih gampang nih, cari cuan bikin live streaming di Shopee atau di TikTok Nah, jadi gini, belum lama, jujur nih, gue lagi melakukan eksperimen, ya kan Karena seperti gini sih, kita dimana kan banyak kerjain live streaming Ya, tapi ngerjain di sisi brand gitu kan, dan kita juga kan banyak bantuin afiliate gitu kan Nah, ketika kayak gitu, kita kayak tertantang kalau kita bikin bisa gak ya Jadi gue iseng, gue iseng, gue coba kita bikin tim internal, kita bikin afiliate Yang projectnya sebenarnya, ini projectnya orangnya gak banyak sih, orangnya gak banyak, orangnya cuma dikit Ya, kita coba, bisa gak kita kerjain gitu kan, bener gak? Nah, dan gue mau kasih tau ke kalian, hasilnya seperti apa gitu ya Tapi, nah, sebelum kita mulai nih, sebelum kita mulai bahas isinya kayak gimana Jangan lupa buat kalian lo subscribe dulu dan lo aktifin loncengnya, ya Oke, yuk, kita mulai bahas Jadi gini, project ini, ini gue mulai bulan Agustus Nah, ini gue kasih lihat sama kalian ya Bentar, oke, sip Nah, project ini dimulai bulan Agustus Yang gue kerjain, yang gue kerjain, yang gue lakuin adalah Gue bikin tim internal yang isinya, waktu di awal sih host doang Waktu di awal, jujur ini host doang Banyak gak kesalahan-kesalahannya? Nah, gue juga bakal sharing ini, kesalahannya apa, mintasnya kayak gimana, hasilnya seperti apa, dan lain sebagainya Jadi, waktu di awal, gue cuma bikin host Beberapa orang host Nah, kita cari produk-produk yang cukup laris Gitu ya, nah produk-produk yang kita pilih, waktu itu adalah home living Jadi, tim ini awalnya sih cuma tiga orang Tiga orang host yang nanti gantian Gitu kan, host dan co-host Konsepnya seperti itu Produk yang dicari adalah home living Nah, kita pilih dari barang-barang yang harganya gak terlalu mahal Yang agak murah-murah Gitu kan, nah Akun ini dijalanin di Shopee dan di TikTok Dan durasinya kurang lebih mirip lah Gitu ya, durasinya kurang lebih mirip Gue gak bisa bilang persis sama Karena ini kita gak mirror juga Jadi, kalau misalnya kita live di Shopee, ya di Shopee Kalau kita live di TikTok, ya di TikTok Kenapa gak mirror, gitu kan Nah, itu kan pertanyaannya kan Kenapa gak mirror, gitu kan Padahal lu mirror lebih cepat, bener gak Kalau lu barengnya lebih cepat Bisa sekali nge-live, dua-duanya kena, gitu kan Ya, sebenernya kalau mirror, itu resiko pelanggarannya tinggi, gitu kan Meskipun sebenernya Bisa gak sih kita dari MCN ngeles, ya bisa-bisa aja Tapi menurut gue, gak fair juga ya Kan, kalau mau mencoba, ya kita cobain cara jujurnya Jadi, ini gue bener-bener cara jujur Nih, gue gak pake cara hitam ya Kalau cara hitam, gue kagak tau Oke, nah, ini grafiknya Ini bulan pertama, bulan Agustus Kita ngelakuin 30 live stream Kurang lebih 7 jam 77 jam Jadi, artinya rata-rata 2 jam 30 menit Memang ini dipaksakan seperti itu Di TikTok sama, kurang lebihnya Ini bulan Agustus juga Gitu ya, cuman di TikTok ini Apa, gak terlalu kelihatan ya Berapa jamnya ya Tapi, di sini bisa dilihat sih Ini, ini, ini kan ada GMP-nya Gitu ya Nah, terus setupnya semuanya sama Produknya sama, gitu ya Karena kan bisa dicari tokonya Sebetulnya Nah, berapa hasilnya? Di bulan pertama Gue di Shopee jualan Dapat 7.200.000 Yeay Ini apa kecil? Kecil sih Untung apa Ruki? Nombok Lo hitung aja 3 orang Gajinya berapa? Ya kan? Hari 10% 700.000 Gitu kan Tambah komisi ini Tentep lah 700.000 Nombok Gitu kan Ini nombok Di TikTok berapa? Bulan pertama Oke, dan jawabannya adalah 4.900.000 Dapat 500.000 Hooray Nomboknya Ya, tetap nombok Ya, oke Jadi keluar 1,2 juta Bakar lewit Ya, kilang berapa belas lah Tapi gak apa-apa Kan namanya juga Kita nyoba dong Kita nyoba pengen tau kan Nah, dengan pengen tau ini juga Jadinya Gue bisa dapet nih Insight-nya tuh harusnya kayak gimana sih Nah, sekarang kita lihat nih Grafing-nya kayak gimana Ini bulan khusus ya Jadi lu bisa lihat nih ya Ini kan ada nih Metri-metri kita jalanin ya Jadi kayak yang dari hasilnya gue tadi Nah, ini bisa dilihat nih Tuh kan Penontonnya sekian Rata-rata orang nonton sekian Gitu kan Nah, kenapa sih kayak gini penting gitu Jujur waktu kita bikin tim internal Kita di awal ya Meskipun orang bisa nge-like Tapi kalau datanya itu gak valid kan Ya, kita susah juga kan Betul gak Jadi kita cobain aja gitu kan Jadi kalau yang gue rasa ya Ini kan semua data ini Semua data ini Banyak orang tuh kadang gak sadar Ini pentingnya buat apa Padahal ini penting banget Set-setnya gini aja Kalian nonton live stream Live stream tersebut Mau menjual atau enggak Minimal lu harus tertarik dulu Betul gak Lu harus menurut gue ya Orang tuh harus tertarik dulu Orang harus nonton dulu Itu live streamnya Nontonnya makin lama Kemungkinan terpengaruh Makin tinggi Bener gak? Udah gitu orang tersebut Harusnya gak klik Udah gak klik Nanti barulah kemungkinan Dia tergerak order beli Gitu kan Berarti data-data ini penting Gitu kan Nah, inilah yang Satu bulan ini Jujur gue tau Satu bulannya ini Hasilnya kok kecil Rugi Ya rugi Memang jujur Waktu awalnya gue memang Coba lu jalan gitu kan Lu jalan dengan style kalian gitu loh Coba cari produknya Jalan dengan style kalian Nah, gue pengen melihat Data-data ini Dan data-data inilah Yang gue pakai patokan Gitu kan Misalnya nih Disini lu bisa lihat ya Kayak penjualannya nih Ini tiap live-nya tuh kelihatan kan Ada yang itu cat Ada yang nonton Ada yang lihat Ada yang mana Penonton tertingginya berapa Gitu kan Nah, di tiktok juga sama Ini kan kita bisa lihat nih Data-datanya Nih Data waktu 2 bulan Agustus ya Omset sekian Ini semuanya naik ya Karena kan Ya iyalah Namanya juga baru mulai Bener kan Lu bisa lihat nih Kayak durasi-durasinya Seperti apa Gitu kan Nah, ini yang gue jadikan patokan Terus Gimana di bulan kedua Nah, itu kan pertanyaannya Bener gak Dan bulan kedua Ketika kita coba adalah Di tiktok Omsetnya Jambret Lu lihat ya Turun nih Turun Gitu ya Padahal kalau dibilang Durasinya ya Cepat mirip sih Mempertahankan gitu Durasinya mirip Cuma disini ada Ada masalah mulai muncul Nah, ada masalah mulai muncul Ada yang ngerti Kira-kira masalahnya apa Nah, masalahnya sebenarnya simpel Jadi kayak Orang-orang itu Tim internal ini Jadi ada yang Aduh, kalau nge-life tuh suka Ada yang sakit lah Inilah, itulah Nah, ini juga yang gue lihat Banyak dialamin sama Seller Gitu kan Ini juga yang dialamin sama seller Terus Kalau ditanya Kenapa lu gak paksain kan Lu punya tim yang lain Karena kita dimana kan Ngerjain fokus Utamanya adalah Yang bantuin kalian kan Yang bantuin seller kan Dibantuin semua itu kita Gak ada alesan Ada yang boleh 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 gantinya Nah, korbannya disini nih Nah, biasa Ketika anak-anak udah mulai nge-life terlalu banyak Lu bayangin aja Nge-life kan Capek Ya, bener gak? Baco terus Ngomong terus Mulai nih Ada yang mulai agak sakit-sakit Jadi durasinya berkurang Berefek ke Omsetnya turun Nah, di Shopee gimana Di bulan September? Nah, di Shopee di bulan September Ternyata omsetnya adalah Kita lihat Set Naik Nah, naik jadi 12 juta Nah, karena kayak gitu Nah, disini gue mulai menemukan Ada confusion Confusionnya apa? Jadi gini Shopee sama TikTok Ini kan dua platform yang beda banget ya Yang satu e-commerce banget E-commerce Yang kedua adalah social media Dan disini yang gue lihat adalah Kalau misalnya kalian memang Mau jualan live streaming Sebagai affiliate Live streaming doang Gitu ya Lu live streaming doang Lu gak sempet bikin konten Lu gak sempet ngapain-ngapain Nah, menurut gue Dari pengalaman nih Ini bulan September Kita lihat lagi di bulan Oktober Sebelum kita bahas detailnya Nah Dari 17 12 Naik lagi ke 14 Gitu ya Di bulan Oktober Padahal bulan Oktober ini Ketika gue rekam Nih kalian lihat nih Ini baru tanggal 18 Yang artinya omsetnya mungkin bisa Keptemus ke 30-40 jutaan Padahal baru Setengahnya nih Udah 14 Udah lebih tinggi kan Nah, gimana dengan TikTok? Nah, TikTok Di bulan Oktober Itu omsetnya adalah 200 ribu Jadi, makin turun Gitu ya Jadi ini yang gue alamin ya Yang mungkin turun Gitu ya Nah, insightnya apa? Insightnya gini sebenarnya Ada insight berharga Yang lu harus sadar Ini Kejadian Karena Beda platform Nah, makanya Gini Sebelum gue bahasin Lebih detail Gue cuman mau ngingetin nih ya Kalian nyadar gak sih? Sebenarnya Nyari duit kan di online gampang Tapi kalau lu gak ngerti konsepnya Lu gak ngerti datanya Lu gak bisa apa-apanya Disini lu bakal susah Makanya Kalau buat kalian nih Yang pengen Afiliatnya makin jago Sebenarnya kita di Nah, itu kita punya program Namanya MCM Dimana MCM itu Bakal bantuin lu Buat baca data-data kayak gini Gue bakal kasih lu Spill insightnya Seperti apa Tapi Tetap aja Ketika lu ngerjain Sendiri Itu kasih puyeng Dan jujur ya Waktu di awal Tadi kan gue liat Kalian liatnya Jadi kayak di awal Sekian Kedua naik Ketiga makin naik Nah, ini Ada beberapa hal Yang gue lakuin Yang dimana gue Mulai libatin di MCM Yang turun kesini Dan efeknya beda banget Kayak di Shopee naik Nah, kalau di TikTok Kenapa nih Di TikToknya turun Di TikTok kita nemu insightnya Yang gue bakal bagiin Nah, insightnya kayak gimana Nah, insightnya itu Bedanya Itu sesimpel Karena gini Shopee itu marketplace Dimana orang Datang kesana mau belanja Orang mau keluar duit Beda sama TikTok TikTok social media Yang namanya social media Lu kesana bukan mau belanja Lu kesana Buat Cari hiburan Gitu ya Nah, dari sini Lu juga bisa liat nih Dari data live gue nih ya Satu perbedaan yang gue keliatan juga Adalah ketika di TikTok Rata-rata kita tuh Dapetin viewers Lebih gampang Contoh Di bulan September Live impression gue 78 ribu Viewsnya 17 ribu Nah, ini memang data ini Karena bahas aja beda Agak-agak Abu-abu nih Di Shopee bulan September Dia cuma ada dilihat Jumlah live film yang ditonton Artinya cuma ada view-nya Live impressionnya gak ada ya Tapi, kalau disini Mirip-mirip kan 17.600 sama 14.900 Beda TikTok Tapi 14 ribunya Shopee Dapet 12 juta Nah 17 ribunya TikTok Cuma dapet 2.800.000 Nah, disini gue udah kayak seder banget Bentar Ini Beda nih Cara mayanya nih Di TikTok Lu bisa dilihat lebih banyak Karena social media Tapi, apakah orang itu beli? Belum tentu Di Shopee Dilihatnya lebih dikit Tapi, orangnya lebih banyak beli Nah Sekarang gak bayang gak? Gue langsung membayarkan gini Lu bayangin Dimana kalau Di Shopee Kita bisa bikin Orang ngeliat sebanyak di TikTok Wih deh Sedap banget itu Gitu Bisa gak kejadian? Ya bisa lah Lu gabungin sama YouTube Shopee Bener gak? YouTube Shopee kan pake Shopee juga kan? Nah, tapi gue tau Kalau gue ngomongin Pasti bahasnya adalah Bentar Akun YouTube-nya belum siap Tenang, kita ada solusinya Tenang, tenang, tenang Di MCN-nya bisa dibantuin Gak perlu monet Bisa langsung bypass Gitu ya Nah, itu adalah insight-nya nih Ini insight-nya Nah, insight kedua Kenapa? Gue bisa naik banyak nih Di sini kan Maksudnya Di bulan Agustus Mulai September Oktober bisa naik banyak Nah, jujur Ada beberapa kelicikan yang dilakukan Klicikannya ini bukan bikin fact order ya Bukan Tapi kelicikannya adalah Ketika di awal Gue bikin timnya-timnya Cuma host doang Ini kesalahan kebanyakan seller Biasanya cuman host doang Udah gitu Eh, lu udah Lu nge-live aja gitu kan Atau affiliate Eh, udah Pokoknya nge-live aja Lu tau kerja, kerja, kerja Malah sering banyak yang nanya gini Kalau gue live sehari Udah sepuluh jam Udah kerja keras belum? Udah Gue bilangin Kerja lu keras banget, men Pertanyaannya Dapet duit apa kagak? Nah, itu Gitu kan Ini yang gue bahas Live sehari dua jam Kita bikin tim Tapi sehari dua jam gitu kan Mungkin kalian bakal nanya Terus sisanya ngapain? Ya, kerjain yang lain Nah, ini kan project nyobain Ya Oke, kebayangnya Jadi sehari dua jam Lu ngasihin segitu gitu ya Dihitung rugi ya Kayak masih rugi Tapi Kenapa ini bisa naik? Yang naik sesimpel gini Jadi Dari awal di tim Cuman host Di bulan September Ini gue masukin Orang berikutnya Yang fungsinya beda Itu adalah Analytic Live streaming Analis operatornya Jadi dia yang bantu milikin Dia yang bantu cari produknya Nah Di Analytic ini Ini ngelakuin hal yang beda Hal yang contoh gini Contoh ketika udah kita ngelive Kita liat nih Eh Kenapa ya? Oh misal gue segini Bentar Kita cek dulu Enter room rate-nya berapa? Apa tuh enter room rate? Nah kalo lu gak ngerti Gue ada video lain Yang ngebahas tentang Namanya GPM Atau GMP per miles Nah ini penting banget Buat kalian Mau cari duit Lewat live streaming Karena kalo GPM Lu jelek Lu mau ngapain juga Susah buat dapet Omset gede tuh Gitu kan Jadi lu belajar dulu deh Dikit ya Ada enter room rate Berapa banyak orang yang masuk Gitu kan Terus Berapa CTR-nya Berapa CTOR-nya Itu istilah-istilah Kesulitan lah ya Istilah-istilah Tapi gue bahas Di video itu Detail Nah Itulah yang dilakuin Jadi kita Kita lakuin Kita tau nih Oh hari ini kayak gini Apa yang harus kita lakukan Biar makin lama Makin bagus Makin naik Makin naik Makin naik Dan dengan durasi yang sama Omsetnya meningkat terus Gitu kan Dan yang lebih asiknya lagi adalah Ini bulan Oktober Kita baru Baru dua minggu kan Nah baru dua minggu Udah mulai banyak nih Di awal Di Agustus September Gue ngerasa adalah Ketika gue mau cari produk Gue beli sampelnya Ya gue juga ngalamin Kayak kalian Nggak beli sampel Di bulan Oktober Belennya yang nawarin Gitu kan Selain sebenernya kita juga Ada sampel dari MCN Lumayan sih Makanya itu dia Gunanya lu Join MCN Gitu ya Lu bisa dapet sampel lumayan Nah Brand yang nawarin Udah mulai ada nih Beberapa brand Oke yang nawarin Mau nggak kalau kayak gini Mau nggak kalau kayak gitu Mau kayak gini Dan Insight ini Yang gue mau bahas kalian Jadi gini Intinya kalau lu mau live training Tempat lu milih platform Beda Gitu ya Jadi Dan kalau di TikTok Bisa nggak sih TikTok gede Gue rasa TikTok juga bisa gede Cuman bedanya Kalau di TikTok adalah Lu nggak bisa cuman live doang Karena ini sosial media Lu harus bikin akunnya lebih kuat Gitu Lu bikin akunnya lebih kuat Disitu pasti Omsetnya bakal lebih kencang Gitu Kalau lu misalnya cuman Bikin langsung live Kayaknya lebih susah Kecuali lu Mau aku ini aneh-aneh banget Gitu ya Nah Insightnya dari tadi Shopee itu Lebih Viewnya lebih dikit Tapi omset lebih ada TikTok Viewnya lebih banyak Omsetnya lebih dikit Nah Tapi Nggak tau juga sih Sebenarnya kita punya pola Yang kayaknya bisa dikit TikTok ini bakal jadi lebih gede Gitu ya Kenapa gue bisa tau Karena ya Belum lama gue baru dari China Di unang TikTok Buat belajar kesitu Tapi kan Karena belum gue praktekin Baru gue mulai Belum gue bagiin nih Siapa yang mau tau lebih detail Lu tulis di komen Mau nggak gue bikinin lanjutan ceritanya Tapi sebelumnya Subscribe dulu ya Sampai jumpa ya selamat menikmati